Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong tercapai peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan misi ketiga pemerintah, yakni memantapkan kualitas SDM dalam upaya untuk mewujudkan Jambi mantap. Hadirnya SDM yang berkualitas, yang salah satunya melalui penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik, menjadi esensial dalam mendukung pemajuan daerah. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri peringatan Isra'mi Rats Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Tempat yang diselenggarakan DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jambi di Masjid Agung Al-Fala. Peringatan Isra'mi Rats dapat menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas diri dalam menggapai kesuksesan dengan tetap berpedoman pada nilai agama. Wakil pendorong peringatan Isra'mi Rats harus mampu dimanfaatkan secara baik guna memberikatkan hubungan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan saham pencipta. Agar mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya inginkan adalah tentu kita jadikan sesuatu pemahaman, sesuatu keyakinan, bahkan sesuatu kebanggaan dalam iman dan keyakinan kita bahwa semuanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wanita. Untuk semuanya lagi, sehingga manusia ini, dalam kehidupan sehingga sekses sempurna ditutupi semua hal-hal-hal-hal-hal-hal. Sebagaimana saya disampaikan oleh Ibu Kuah, Ibu Kuah, Ibu Kuah, Ibu Kuah, Ibu Kuah dan Ibu Menteri, bahwa sebenarnya semuanya itu diharapkan dan fondansinya ada di dalam nilai-nilai makna daripada peringatan Isra'mi dan Mehta'i Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Sama kita tahu bahwa di dalam peringatan Isra'mi yang berjalan dengan Allah SWT, sehingga Mehta'i Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Itulah yang harus kita capai bagaimana hubungan kita kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton!